Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari kali ini kita sampai pada hikmah nomor 190 Pada hikmah yang ke-190 Imam Ibn Atta'illah as-Sakandari menuliskan Maksudnya begini Kalau di dunia ilmu hakikat misalnya Ada orang-orang yang sedang belajar Mendalami ilmu hakikat Menjelaskan tentang ilmu hakikat Menjelaskan tentang ihsan misalnya Menjelaskan tentang zuhud misalnya Itu pada satu sisi orang yang masih belajar ilmu hakikat Dan yang kedua ada orang yang sudah sampai pada makom hakikat Sama menjelaskan tentang ilmu hakikat Tentang zuhud misalnya Tentang ihsan misalnya Nah penjelasan orang yang sedang belajar ilmu hakikat Untuk sampai pada makom hakikat Dengan orang yang sudah sampai pada makom hakikat Ini terkadang mulutabisun Sulit dibedakan Si A berbicara tentang ihsan bla 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 Kok sama ya Si B juga bicara tentang islan bla 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 Kok sama ya Nah ini Padahal berbeda Yang satu berbicara teori ilmu hakikat berdasarkan kedangkalan dia Sebab memang belum sampai pada makom hakikat Sementara yang satu berbicara Lalu siapa yang bisa membedakan Disini disebutkan yang bisa membedakan Tentang adalah orang-orang yang punya basiro Susah dipahami Gak paham-paham Gak ada ruhnya Sementara si B ini kok menjelaskan Enak diterima Lalu bisik bikin hati-hati Nah itu Siapa orang yang punya basiro Punya basiro Kira-kira begitu ya Sehingga kalau dalam dunia Perdakwahan ini bukan dunia Paling kita turunkan Jelaskan dari dunia awal Menjadi dunia orang biasa ya Seperti itu Ada orang bodoh menjelaskan Tentang ilmu hakikat Ya sama Teorinya ABC misalnya Lalu ada orang pandai Menjelaskan ilmu hakikat Ya sama Teorinya ABC Menurut orang yang sama-sama awam pun Gak tahu Mana yang baik Mana yang benar Mana yang keluar dari hati Yang penuh cahaya Mana yang keluar dari hati Yang biasa-biasa saja Gak tahu Kecuali yang bisa membedakan Siapa? Orang-orang yang punya basiro Disini punya mata hati Yang tajam Lagi-lagi orang yang berilu Saya yakin Agan-agan sekalian Kaum muslimin Rahimah Terkadang Tanpa sadar Kita membedakan Kiai A Kiai B Kok beda ya? Ya kan? Tanpa merendahkan Salah satunya Kok beda ya? Si ini kelihatan Lebih berkualitas Si itu kelihatan Tidak Si itu kelihatan Lebih mantap Ke hati Si ini tidak Itu otomatis Biasanya Tanpa Bermaksud Merendahkan Secara satunya Mudah-mudahan Bermafaat Jangan lupa Like dan Subscribe Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati